Assalamualaikum semua, balik lagi di channel youtube-nya Paon Sasak Di video kali ini kita akan membuat ide jualan terbaru Enak, gurih, kekinian, gede-gede juga ya teman-teman Super irit modal, untungnya banyak Teman-teman yang baru nonton video ini jangan lupa Like, comment, subscribe, dan share juga ya Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya aku makin semangat upload video Teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih Langsung saja siapkan wadah Tuang 300 gram kol yang sudah kita iris 2 batang daun bawang yang sudah kita iris 100 gram wortel yang sudah kita parut 1 genggam toge 1 saset penyedap 1 saset bawang putih bubuk 1 sendok makan merica bubuk 1 sendok makan gula pasir Sedikit micin Aduk sampai tercampur merata Tambahkan secukupnya garam Karena di awal tadi aku lupa tambahkan Lanjut kita campur merata Sudah tercampur merata Kemudian kita sisihkan Lanjut kita buat adonan pencelupnya Tuang 250 gram tepung terigu ke dalam wadah 2 sendok makan tepung beras Secukupnya penyedap Tambahkan 200 ml air Tambahkan secara bertahap Sambil terus diaduk Sampai kita dapatkan kekentalan yang pas Ini sudah tercampur merata semua Tapi menurut aku masih terlalu kental Di sini aku mau tambahkan 2 sendok makan air lagi Campur merata Nah ini sudah pas ya Kemudian kita ambil secukupnya Ini kita jadikan perkat ya teman-teman Lanjut siapkan kulit lumpia Ambil 1 kulit lumpia Beri isian sayur yang kita buat tadi Ini kita isinya agak banyak ya teman-teman Olesi tepung terigu yang kita sisihkan tadi Ini sebagai perkat ya Kalau sudah kemudian ini kita gulung Teman-teman bisa rekatkan bagian pinggirnya Supaya nanti saat kita goreng Isian yang keluar tidak terlalu banyak ya Lanjut lakukan hal yang sama Sampai semuanya selesai Ini sebagian sudah kita beri isian Kemudian langsung saja kita celupkan ke dalam adonan yang kita buat tadi Ini aku beri secukupnya kunyit bubuk dulu ya teman-teman Supaya nanti warnanya lebih menarik Sudah tercampur rata Kemudian langsung saja kita celupkan lumpia isi sayurnya Lanjut ini kita goreng di minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya Karena gorengan ini ukurannya gede-gede ya teman-teman Jadi pastikan terendam minyak Kalau bawahnya sudah kokoh ini baru dibalik Lanjut digoreng sampai matang Ini sudah matang kuning kecoklatan Langsung saja kita angkat dan tiriskan Asli ini ukurannya gede-gede banget Jadi kita beri nama saja lumpia bantal guling Ini juga belum ada yang jual Pastinya laris Sudah selesai kita goreng semua Sekarang aku mau tunjukin bagian dalamnya Ini tekstur luarnya garing Dalamnya masih juicy ya teman-teman Ini enak banget Teman-teman wajib coba Dan ini aku rekomendasikan banget ke kalian Untuk dijadikan ide jualan Terutama ide jualan pinggir jalan Pastinya laris banget Satu piece jajanan ini Kalian bisa jual dengan harga Rp 2.500 Karena ini ukurannya memang gede banget teman-teman Jadi masih oke dijual dengan harga segitu Dan rasanya juga enggak mengecewakan Sekian dulu videonya Semoga bermanfaat dan menghibur Teman-teman yang sudah nonton Jangan lupa Like, comment, subscribe, dan share juga ya Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya aku makin semangat upload video Teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih Sampai ketemu di video berikutnya Dan Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya